Tiga naga SAKT IJILIT 24 BRETTT ujung sabuk hitam itu pecah dan robek-robek Dan darah itu sudah melangkah maju, siap mengirim pukulan maut kepada Im Yang Kau Chu yang mulai bangkit Keadaan amat berbahaya bagi ketua Im Yang Kau itu Akan tetapi tiba-tiba Tai Kek Sem Jin menggerakkan tangannya tanpa ada yang melihatnya Duk Im Yang Kau Chu masih dapat menangkis pukulan maut yang dilancarkan oleh Ling Ling Yaitu pukulan yang bernama Sin, Leong, Tong Te, Naga Sakti Menghantam Bumi Pukulan ini hebat bukan main, dilakukan dengan tangan kiri menyerong ke bawah mengarah pusar lawan Dan pukulan itu mengandung tenaga Sin Kang yang amat kuat Im Yang Kau Chu yang sedang terhuyung, karena sabuknya terobek tadi Menghadapi pukulan ini dengan gugup dan biarpun dia masih mampu memapaki pukulan dengan tangkisan lengan kanannya Namun dia terdorong dan terguling ke atas tanah Pada saat Ling Ling sudah siap untuk terus mendesak Tiba-tiba terdengar suara mendesis dan nampak asap hitam mengepul tebal menggelapkan pandang mata Ling 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 Di antara gumpalan asap Ling Ling melihat lawannya meloncat maka dia pun menerjang ke depan antara gumpalan asap sambil membentak Hendak lari kemana kau akan tetapi asap itu menggelapkan pandangan matanya dan dia sudah kehilangan lawannya Ketika dia menjadi penasaran dan marah memukul ke kanan kiri dalam gumpalan asap hitam itu Terdengar suara lawannya dari belakangnya Nona manis, aku di sini Ling Ling cepat membalikan tubuhnya dan benar saja Dia melihat Kim Sim Nyo Chu berdiri di belakangnya Memegang sehelai sapu tangan merah Melihat sapu tangan merah ini Teringatlah Ling Ling akan cerita orang bahwa ayahnya dikalahkan wanita ini dengan sapu tangan merah yang beracun itu Maka timbulah kemarahannya Kalau tadi dia melihat wajah cantik itu amat menyenangkan dan menimbulkan rasa suka Kini dah melihat wajah itu ketakutan dan sinar matanya seperti palsu dan tidak jujur Maka lenyaplah semua perasaan sayang di hatinya terhadap ketua im yang kau itu Dan dia sudah menubruk dengan menggerakkan kedua tangannya secara cepat Wanita berpakaian putih itu menggerakkan sapu tangan merahnya Akan tetapi Ling Ling yang sudah marah dan juga waspada itu mendorongkan tangan kirinya ke arah sapu tangan Sehingga hawa pukulannya menahan sapu tangan dan racun yang disebarkannya Sedangkan tangan kanannya sudah menyambar seperti kilat ke arah kepala lawannya Wanita itu berusaha mengelak namun kurang cepat Raky kepala itu kena disambar tangan kanan Ling Ling dan terdengar jerit mengerikan ketika ketua im yang kau itu terjungkal roboh dengan kepala retak berdarah dan tewas e ketika Terdengar teriakan-teriakan dan jerit tangis Melihat semua orang menangis dan berlarian menghampiri, Ling Ling sudah siap untuk mengamuk menghadapi pengeroyokan Akan tetapi, dia tercengang ketika melibat semua orang menjatuhkan diri berlutut dan menangisi jenazah dari im yang kau itu Bahkan para tokoh yang hadir di situ kelihatan berduka sekali Lebih-lebih kok Beng Tian Chu, kakek gagah perkasa yang berpakaian sederhana itu, yang tadi Hanya duduk menonton tanpa bergerak sedikit pun Dengan suara lirih namun menggetar dan terdengar jelas oleh Ling Ling, kakek ini berlutut dan mengelus rambut kepala yang berdarah itu Ah, anakku, sungguh buruk sekali nasibmu, menjadi korban cinta sehingga di waktu hidup engkau menderita Kini engkau tewas pula gara-gara cinta kasihmu dengan Gan Beng Han Ling Ling terkejut bukan main mendengar ini Akan tetapi dia hanya memandang heran dan tidak berani bertanya Dia sendiri merasa, menyesal bahwa dia terpaksa harus membunuh wanita cantik yang ramah itu Dan dia makin menyesal melihat betapa wanita itu amat dicintai orang sehingga semua orang di situ kini berduka cita oleh kematiannya Akan tetapi, dia terpaksa harus melakukan pembunuhan itu demi membalas kematian ayah bundanya Maka terheranlah dia mendengar ucapan yang keluar dari mulut kakek itu Ling Ling menoleh kepada Tian Kek Senjin yang memang sudah berdiri di sebelahnya dengan kepala menunduk dan wajahnya kelihatan berduka pula Pada saat Ling Ling menoleh, dia melihat kakek ini menarik napas panjang Siapakah dia Ling Ling berbisik sambil menggerakkan muka ke arah kakek gagah perkasa yang berlutut dan mengelus-elus kepala jenazah itu Dia adalah Kok Beng Tian Chu, ketua Im Yang Pai Ah, dia ayah Im Yang Kau Ju tanyanya terkejut Benar, Gan Li Yap, beliau adalah ayah dari Mendi Yang Kau Ju Ahaha, sungguh kasihan Bu Siaw Kim, suara kakek ini mengandung isak tertahan sehingga Ling Ling merasa makin menyesal Apakah maksudnya ketika mengatakan bahwa puterinya menjadi korban cinta dengan, ayahku tanya Ling Ling dengan suara lirih Kembali kakek ketua Pek, Lian Kau itu menarik napas panjang, marilah kita bicara di dalam, nih Hiap Sesungguhnya kami semua sama sekali tidak pernah memusuhi ayahmu Hanya keadaan yang timbul karena cinta kasih maka terjadi peristiwa sampai menyebabkan kematian ayah bundamu Mendiang ayahmu dan ibumu adalah pendekar, pendekar besar yang kami hormati dan seperti juga menjadi perjuangan kami untuk melindungi rakyat dari kelaliman para pembesar Ayah bundamu di waktu mudanya juga terkenal sebagai pendekar-pendekar pelindung rakyat dan pernah mengegerukan kota raja dan istana sehingga mereka bersama seorang saudara mereka terkenal dengan sebutan tiga naga sakti Marilah kita bicara di dalam, setelah kematian Mendiang Kau, maka tidak ada alasan lagi bagimu untuk memusuhi kami Ling Ling yang merasa bahwa tentu terkandung rahasia besar dalam riwayat ketua Mendiang Kau dengan ayahnya Tidak membantah dan bersama dengan ketua Pek, Lian Kau juga diikuti pula oleh Kok Beng Tian Chu dan pergi ke ruangan sebelah dalam Sebelum ikut masuk pula, Kok Beng Tian Chu dengan suara parau namun sikapnya tenang sekali memerintahkan anak buahnya untuk mengurus jenazah putrinya Ling Ling merasa tidak enak dan seperti bersalah ketika dia duduk di dalam ruangan yang amat luas itu, hanya bertiga dengan Tian Kek Senjin dan Kok Beng Tian Chu Beberapa kali dia menatap wajah kakek di depannya yang menjadi ayah kandung wanita yang baru saja dibunuhnya Namun wajah yang agak pucat itu hanya nampak sedih, sama sekali tidak membayangkan kemarahan atau kebencian kepadanya Hal ini membuat dia makin merasa tidak enak, dia merasa seperti seorang berdosa berhadapan dengan orang-orang yang baik dan sabar Ling Ling adalah seorang darah remaja yang lincah, jujur dan keras hati Keadaan yang tidak enak itu amat menyiksanya dan akhirnya dia bangkit berdiri dan mengepal tinjunya Aku telah membunuh orang, telah membunuh Im Yang Kau Chu, dan aku siap sedia menanggung segala akibatnya Tidak perlu orang bersikap pura-pura dan kalau ada yang tidak senang, silakan maju dua orang kakek itu mengangkat muka dan mereka tersenyum sedih Kok Beng Tian Chu merangkap kedua tangan di depan dada, berkata halus, dan liap, sudah dikehendaki oleh si Yau Kim sendiri bahwa dia harus mati di tangan putri orang yang dicintanya Maka tidak ada lagi urusan dendam di antara kita Sewaktu hidupnya dia sudah menyiksa diri dengan penyesalan, maka kematiannya di tanganmu malah menebus semua penyesalannya itu Ling Ling duduk kembali dan memandang kepada kakek ini Seorang kakek yang berwajah dan bersikap gagah, pikirnya Beberapa kali engkau menyebut adanya cinta antara mendiang ayahku dan mendiang kau Chu Apakah artinya itu kok Beng Tian Chu menarik napas panjang Memang perlu kau ketahui semuanya, lihiap, agar terhapus benar-benar permusuhan di antara kita yang tidak ada gunanya itu Sesungguhnya, di antara anakku dan ayahmu terdapat pertalian kasih sayang yang amat mendalam Pertama kali mereka saling jumpa ketika ibumu sedang melahirkanmu, lihiap Dan terjadilah jalingan cinta kasih antara mereka Akan tetapi Siow Kim terpaksa menjauhkan diri dengan hati hancur oleh kenyataan bahwa ayahmu telah beristeri Siow Kim rela berkorban dengan kesengsaraan batin Tidak mau mendekati ayahmu agar tidak mengganggu ketenteraman rumah tangga ayahmu Kakek itu berhenti sebentar dan menundukan Mukanya dengan sedih, ling-ling memandang tanpa pernah berkedip Dia sangat tertarik dan diam-diam merasa terharu Benarkah ada jalinan cinta antara mendiang ayahnya dan mendiang JM yang kau cu? Dia mengingat kembali wajah kau cu yang cantik dan sikapnya yang manis Tidak mengherankan kalau ada pria jatuh cinta kepada kau cu itu Dan mungkin sekali ayahnya juga jatuh cinta Akan tetapi, dasar nasibnya yang siow tanda seru kakek itu melanjutkan Tanpa kami sangka-sangka, terjadilah malapetaka itu Im yang pai diserbu oleh pasukan pemerintah, didahului oleh ayah dan ibumu yang menuduh kami menculik murid mereka Pertemuan antara siow kim dan ayahmu terjadi lagi tanpa disangka-sangka dan cinta kasih yang sudah bertahun-tahun dipendam saja itu bersemi kembali Bahkan lebih hebat sehingga ketahuan oleh ibumu Ibumu menjadi cemburu dan marah lalu diserangnya anakku Anakku mengalah, akan tetapi karena ibumu sudah murka saking marahnya yang dibakar oleh cemburu Terjadi perkelahian itu dan akhirnya ibumu reboh dan tewas ketika berkelahi melawan anakku Melihat istrinya tewas, ayahmu berduka dan menyerang anakku Terjadi perkelahian dan tewas pula ayahmu di tangan anakku Hening sejenak dan ling-ling memejamkan kedua matanya Membayangkan semua peristiwa yang menyedihkan itu Dia percaya akan apa yang diceritakan oleh kakek ini Karena melihat sikap mendiang im yang kau cu yang mencinta ayahnya Dia pun sudah menduga akan terjadinya permusuhan karena cemburu ini Ayah bundamu tewas, anakku merana karena menyesal dan bersedih Dan im yang pai dibasmi oleh pasukan pemerintah Kami ayah dan anak bersama sisa anggauta-anggauta im yang pai menyelamatkan diri Terlunta-lunta, akan tetapi hal itu tidak mengapa Yang membuat aku amat berduka adalah melihat keadaan si Yau Kim Semenjak peristiwa itu, dia seperti bosan hidup Kalau tidak mengingat akan kegagahan, tentu dia sudah membunuh menyusul pria yang dicintanya Akhirnya engkau muncul, maka terbukalah jalan bagi si Yau Kim untuk menyusul ayahmu Sungguh pun harus diakui bahwa dia tewas karena kalah pandai dalam pertandingan tadi olahmu Nih hiap, kembali hening sekali setelah kakek itu selesai bercerita Ling-ling menarik napas panjang, kemudian berkata lirih Betapapun juga, salahnya puterimu sendiri mengapa mencinta seorang pria yang sudah beristri memang benar Nih hiap, akan tetapi betapa mungkin menyalahkan orang yang jatuh cinta Akan tetapi aku girang bahwa sekarang dia telah bersatu dengan orang yang dicintanya Hem, kau harus ingat bahwa di sana ada pula ibuku, kok Beng Tian Chu, bantah ling-ling Sian Chai, di sana tidak ada lagi perasaan cemburu Nih hiap dan kami yakin mereka bertiga itu akan dapat hidup rukun dan damai Hal ini akan dapat kami buktikan kelak Nih hiap dapat melihat sendiri kerukunan mereka bertiga Sepasang mati yang tajam itu terbelalak memandang ketua pek lian kau ini Apa maksudmu kok Beng Tian Chu yang menjawab Nih hiap sahabat tai kek seng jin ini memang memiliki ilmu get Dan dia dapat mendatangkan roh-roh orang yang telah mati sehingga kini dapat bertemu atau melihat wujud mereka Ah, benarkah tai kek seng jin mengangguk perlahan sambil tersenyum Roh-roh orang gagah seperti ayah bunda li hiap dan im yang kau paling enudah dihubungi dan tentu akan sudi jika ku undang untuk memperlihatkan wujud mereka di hadapan Nih hiap Dari sikap mereka kita akan dapat melihat bagaimana keadaan mereka bertiga di alam baka Ah, benarkah itu? Tai kek seng jin, harapkah suka lakukan itu untukku Aku ingin sekali melihat ayah bundaku teriak ling-ling dengan gembira karena tentu saja dia ingin sekali melihat arwah ayah bundanya Akan tetapi ketua pek lian kau itu menggeleng kepalanya Tidak dapat dilakukan sekarang, nih hiap Arwah baru dapat diundang datang kalau jenazahnya sudah lenyap, baik sudah hancur lebur jika dikubur atau sudah menjadi abu jika dibakar Oleh karena itu, kami harap li hiap bersabar menanti sampai jenazah kau wacu diperabukan, barulah li hiap dapat melihat keadaan mereka bertiga Pula, setelah li hiap mendengar riwayat anakku dan ayahmu, apakah li hiap tidak mau menganggap Im Yang Pai sebagai sahabat? Kok Beng Tiam Chu bertanya dengan suara halus? Ling-ling menarik napis panjang Sesungguhnya, aku pun menyesal terpaksa harus membunuh Im Yang Kau Wacu Aku tidak mempunyai permusuhan apapun dengan Im Yang Pai Akan tetapi, peristiwa di kuil ketika aku masih kecil, kekacauan yang dilakukan oleh Im Yang Pai menjadi sebab timbulnya malapetaka yang menewaskan orang tuaku Harap li hiap suka mendengarkan dengan sebaiknya Sudah dikatakan oleh mendiang anakku pula kepada li hiap, kami pihak Im Yang Pai sama sekali tidak pernah melakukan kekacauan di kuil ban hotong itu Kami telah menjadi korban fitnah, demikian pula orang tuamu Yang menyamar dan mengaku sebagai anggauta-anggauta Im Yang Pai dan mengacau di kota Chin'an itu adalah orang-orang Beng Kau, bukan kami Hem, bagaimana aku dapat yakin bahwa hal itu bukan perbuatan Im Yang Pai? Apa buktinya? Kok Beng Tiam Chu mengepal tinju dan menarik napis panjang? Memang, sepintas lalu semua orang menyalahkan Im Yang Pai Akan tetapi kalau li hiap mau berlaku adil dan menyelidiki dengan sesungguhnya Kalau li hiap mau bersama kami menghadapi Beng Kau, li hiap tentu akan melihat bukti dan kenyataannya telat Beng Kau telah bersekutu dengan orang-orang asing, dengan orang hitam dan orang Tibet Beng Kau menentang pemerintah bukan untuk membela rakyat dari Kelalima Melainkan untuk menjual tanah air kepada bangsa asing ling-ling mengerutkan alisnya Meragu, benarkah Im Yang Pai tidak bersalah dalam kerusuhan yang mengakibatkan kematian ayah bundaku itu Li hiap, kami tidak perlu banyak bicara membela diri Sebaiknya li hiap melihat buktinya sendiri kelak Sayang bahwa putriku telah tewas Padahal putriku yang merupakan pejuang paling gigih untuk menentang Beng Kau dan untuk membela rakyat dari Kelaliman Kok Beng Tianju kembali menarik napas panjang dan suaranya terdengar penuh kedukaan ling-ling merasa tidak enak sekali Jadi kalau benar bahwa Beng Kau telah memasukkan nama Im Yang Pai, berarti Beng Kau yang menjadi diangkelah di tuasnya orang tuaku dan aku akan membasmi Beng Kau kata ling-ling Sian Chai, harap li hiap tidak terlalu ceroboh dan terburu nafsu Tidak mudah menghadapi Beng Kau seorang diri saja Beng Kau merupakan perkumpulan yang amat besar dan kuat Memiliki hanya orang sakti, apalagi setelah bersekutu dengan para pendekta lama dari Tibet dan tokoh-tokoh hitam Sebaiknya kalau li hiap bekerja sama dengan kami menghadapi mereka, demi rakyat jelata, kata Tai Kek Seng Jin Ling-ling termenung Akan kita lihat nanti Sekarang kami persilakan li hiap menjadi tamu agung kami Kalau li hiap suka, untuk ikut memberi penghormatan terakhir kepada jenazah anakku, kata Ko Beng Tian Chu Dan sekalian menanti sampai jenazah selesai diperabukan agar li hiap dapat bertemu dengan arwah orang tua li hiap dan arwah mendiang kau cu Sambung Tai Kek Seng Jin cepat Akhirnya Ling-ling setuju untuk menanti sampai upacara memperabukan jenazah selesai Untuk itu dia harus bermalam di tempat itu seama lima hari Dan selama itu dia melihat banyak tamu yang terdiri dari tokoh-tokoh dunia Keng Hou datang berlayak Karena nama Im Yang Kau Chu telah terkenal di seluruh pelosok Dia merasa terharu juga mendengar betapa ketua Im Yang Pai dan ketua PC Kalian Kau berikut anak buah mereka Merahasiakan sebab kematian Im Yang Kau Chu, hanya mengatakan bahwa Kau Chu itu tewas karena penyakit Hal ini adalah untuk menghabiskan permusuhan antara mereka, demikian kata Ko Beng Tian kepadanya Ling-ling menanti dengan sabar sampai melihat sendiri peti jenazah itu habis dimakan api dalam suatu upacara pembakaran yang cukup meriah Diam-diam dia membayangkan ayah bundanya Apakah ayah bundanya merasa puas dengan hasilnya membalas dendam dan membunuh musuh besar itu? Dan benarkah bahwa ayahnya pernah saling mencinta dengan wanita yang kini jenazahnya dimakan api itu? Seperti orang melamun Ling-ling memandangi asap yang bergumpal-gumpal membubung ke udara Dia tidak tahu betapa sejak tadi Tai Kek Seng Jin, ketua Pek Lian Kau, memandang wajahnya dan mulut kakek itu berkemak kemi Tiba-tiba kakek itu mendekatinya dan berkata, suaranya terdengar aneh, tergetar dan berbisik-bisik Namun penuh wibawa, gan liap, lihat baik-baik, Kau Chu telah meninggalkan raganya Ling-ling menoleh dan melihat sepasang metu kakek itu memandangnya dengan tajam Dan dia meiasakan sesuatu yang aneh menyerap ke dalam hatinya Dan melihat kakek itu menuding ke arah api, dianun oleh dan memandang Bukan main kaget dan herannya, sampai kedua matanya terbelalak ketika dia melibat Kim Sim Nyo Chu Yang cantik itu berada di antara gumpalan asap, melambai dan tersenyum kepadanya Kemudian perlahan-lahan menghilang Ling-ling loncat berdiri, akan tetapi tangan tai kek senjin yang besar menyentuh lengannya Harap liap tenang dan tidak mengganggu arwah yang sedang melakukan perjalanan Ling-ling duduk kembali, matanya masih terbelalak, wajahnya pucat Akan tetapi dia segera menggosok kedua matanya dengan punggung tangan Kini dia tidak melihat lagi wanita cantik itu, melainkan asap bergumpal-gumpal B Benarkah itu? Mungkinkah? Aku dapat melihatnya dia berbisik Kakek itu mengangguk Itu tandanya bahwa dia senang sekali kepadamu Lihiap, bahwa dia tidak menaruh dendam kepadamu Dan sikapnya itu memudahkan kita untuk dapat bertemu dengan dia Mudah-mudahan dia berhasil untuk mengajak datang ayah ibumu Ah, mudah-mudahan, Ling-ling juga berbisik Seperti kepada diri sendiri, dan jantungnya berdebar penuh ketegangan Malam itu di luar gelap sekali Langit mendung dan bintang-bintang di langit tertutup awan mendung yang gelap Hawa amat dingin karena angin malam berhembus liar Suasana di dalam ruangan yang besar itu lengang dan menyeramkan bagi Ling-ling Keseraman itu datang karena tidak akan dipertemukan dengan arwah ayah bundanya di dalam ruangan ini Asap hiyo yang mengepul harum menambah keseraman ruangan yang sunyi itu Hanya di Akok Beng Tiancu, dan Tai Kek Senjing bertiga saja yang hadir di ruangan itu Setelah melayani Ketua Pek Lian Kau, mengangkat meja dan mempersiapkan segala keperluan yang dibutuhkan oleh Ketua Pek Lian Kau itu Maka beberapa orang pendeta Pek Lian Kau lalu meninggalkan ruangan itu pula Kini hanya dia tiga orang itulah yang berada di dalam ruangan Belasan batang lilin yang dipasang di tiap penjuru di ruangan itu menimbulkan cahaya yang bergoyang-goyang dan menambahi keseraman suasana Mereka duduk berhadapan menghadapi sebuah meja bundar dan mementuk segitiga Ketua Pek Lian Kau duduk di sebelah kanan ling-ling, sedangkan Ketua In Yang Pai duduk di sebelah kirinya Dinding sebelah kiri ling-ling merupakan bagian yang paling menyeramkan karena dinding ini tertutup oleh kain berwarna hitam Sehingga melihat dinding ini seperti melihat daerah tak terkenal yang amat dalam dan penuh rahasia Li Hiyap, mendatangkan titik arwah merupakan ilmu yang amat sukar dan membutuhkan ketelitian dan ketertiban Oleh karena itu, kalau Li Hiyap menghendaki agar kami berhasil mendatangkan arwah ayah bundamu Saya minta agar Li Hiyap suka mentaati segala petunjuk dan permintaan saya Demikian pula kok Beng Tianjo tidak boleh membantah sedikit pun Ling-ling mengangguk dan diam lihat Ketua In Yang Pai itu pun mengangguk Dia sama sekali asing tentang urusan ini Dan karena dia memang amat mengharapkan untuk dapat melihat ayah bundanya Tentu saja dia sanggupi mentaati semua petunjuk kakek ini Dan pantangannya adalah agar Li Hiyap sama sekali tidak boleh mengeluarkan suara dan sama sekali tidak boleh Bergerak meninggalkan bangku di mana Li Hiyap duduk Biarkan saya yang bercakap-cakap dengan mereka Kalau kita berhasil mengundang mereka, Li Hiyap hanya melihat dan mendengarkan saja Baik, Tai Kek Seng Jin, jawab Ling-ling dengan jantung berdebar tegang Dia masih belum dapat percaya begitu saja bahwa kakek ini dapat mengundang datang arwah ayah bundanya yang telah mati Kini terdengar Ketua Pek Lian Kau itu membaca mantra berbisik-bisik dan mengeluarkan titik sebuah kantung merah dari saku jubahnya yang lebar Ling-ling dan Koe Beng Tiam Chu hanya memandang penuh ketegangan Telentangkan kedua tangan kalian di atas meja Tiba-tiba Tai Kek Seng Jin berkata suaranya penuh wibawa namun tidak bernada memerintah, melainkan memohon Ling-ling melihat betapa ketua Im Yang Pai meletakkan kedua tangan di atas meja dan kedua tangan itu ditelentangkan Maka dia pun lalu mengikuti gerakan ini tanpa banyak bicara Nampak olehnya betapa besar perbedaan antara kedua tangannya dan kedua tangan Koe Beng Tiam Chu yang berada di sebelah kirinya Kedua tangannya itu berkulit putih halus, sedangkan kedua telapak tangan ketua Im Yang Pai itu besar, kasar sekali Dengan guratan-guratan mendalam dan warnanya kemerahan, kuku-kukunya panjang dan kotor tak terperlihara Kini Tai Kek Seng Jin mengeluarkan beberapa buah benda dari dalam kantung merah dan meletakkan benda-benda itu di atas meja Melihat benda-benda itu, Ling-ling terkejut dan terheran, juga ngeri Benda pertama adalah sebuah tengkorak anak kecil dengan lubang mati yang terlalu besar dan mulut yang giginya masih utuh dan rapi Ketika masih mempunyai wajah, anak itu tentu elok rupanya Selain tengkorak itu juga nampak sebuah pisau yang amat tajam mengkilap, seikat hiu, tujuh batang lilin merah, dan seekor burung darah yang diikat kedua kaki dan sayapnya sehingga tidak mampu terbang Kecuali hanya menggerakkan kepalanya ke kanan-kiri dan sepasang matanya yang bening kemerahan itu melirik ke sana-sini, penuh ketakutan Sambil terus mengucapkan mantra-mantra dalam bahasa yang aneh dan tidak dimengerti oleh Ling-ling, ketua pek liah kau itu menyalakan tujuh batang lilin dan menaruhnya di atas meja dengan sudut-sudut teratur yang aneh Kemudian dia menyalakan pula seikat hiu itu dan mengepulkan asap tebal yang harum, menambah keharuman kamar yang sudah sejak tadi penuh asap dupa itu Tai Kek Senjin membagi seikat hiu itu menjadi tiga, bagian yang terbanyak diberikannya kepada Ling-ling Li Hiap, peganglah hiu-hiu ini dengan kedua tangan, angkat tinggi di depan dahi dan pusatkanlah seluruh perhatian dan panca indera Li Hiap kepada orang tua Li Hiap Mohon kedatangan arwah mereka sekarang ke tempat ini, Ling-ling tidak membantah, menerima segebung hiu itu dan mengangkatnya ke atas kedua ibu jarinya menempel di dahi Dan dia lalu memejamkan mata, mengheningkan cipta ditujukan kepada orang tuanya yang telah tiada tak lama kemudian terdengar lagi suara Tai Kek Senjin Cukup, Li Hiap, kini taruhlah hiu itu di sini, Ling-ling membuka matanya dan dia melihat bahwa hiu-hiu di tangan kedua orang kakek tadi sudah ditancapkan atau dimasukai ke dalam lubang di ubun Ubun tengkorak itu diapu lalu memasukkan semua hiu itu ke dalam lubang tengkorak kecil dan kini asap makin menebal, suasana makin menyeramkan Telungkupkan kedua tangan kalian di atas meja dan pejamkan mata, suara Tai Kek Senjin terdengar seperti dari tempat jauh dan Ling-ling lalu mentaat di perintah ini Jantung di dalam dada Ling-ling makin menerang, suasana amat menyeramkan dan yang terdengar hanya suara aneh dari kakek itu membaca mantra dan asap hiu menyesakan nafas Namun berkat kepandayanya, Ling-ling dapat mengatur nafas dan dapat menolak pengaruh asap itu Tak lama kemudian, dia terkejut bukan main karena merasa betapa papan meja di mana tangannya tertelungkup itu tergetar, makin lama makin hebat Siapa yang datang terdengar Tai Kek Senjin bertanya dengan suara yang gemetar Sunyi sampai lama dan meja itu terguncang makin keras Ling-ling yang merasa heran itu membuka mata, tidak melibat apa-apa Dua orang kakek itu masih duduk dengan kedua tangan bertelungkup seperti dia Tidak ada yang bergerak, akan tetapi jelas meja itu terguncang, kini makin liar sampai keempat kaki meja bundar itu terdengar berdepak seperti kaki kuda Dia berusaha memergunakan sinkangnya untuk menekan meja itu, namun hasilnya sia-sia Meja itu tetap saja bergerak-gerak tanpa dapat dilawan oleh kekuatan sinkangnya Sian Chai, kami mengundang arwah-arwah tertentu datang dengan niat baik Sian Chai kembali terdengar suara Tai Kek Senjin dan perlahan-lahan guncangan pada meja itu pun melemah dan akhirnya berhenti sama sekali Harap kalian membuka mata, Tai Kek Senjin berkata dan Ling-ling memang sejak tadi sudah membuka kedua matanya Dia melihat kakek itu berkeringat dan kini ketua Pek Lian Kau itu menggunakan ujung lengan baju untuk mengusap peluhnya Dan sepasang matanya yang bersinar-sinar aneh itu menatap wajah Ling-ling Usaha kita akan berhasil, Li Hiap Sekarang harap Li Hiap dan Kok Beng Tiang Chu mengikuti upacara Dengan gerakan lengan bajunya yang dikibaskan, ketua Pek Lian Kau itu meniup padam beberapa batang lilin di sekitar kamar itu Sehingga kini yang menyalah hanya tujuh batang lilin merah di atas meja Tentu saja keadaan ruangan itu menjadi agak gelap dan remang-remang saja, menambah seram suasana Dan gerakan kakek itu yang memadamkan lilin dengan kibasan lengan baju dari jauh Diam-diam membuat Ling-ling kagum dan taulah dia bahwa kakek ini memiliki kepandayan tinggi dan akan merupakan lawan yang tangguh dan berbahaya Li Hiap, karena arwah ayah bundamu dan arwah him yang kau cu adalah arwah orang-orang gagah Maka untuk mengundang mereka haruslah diadakan pengorbanan dan harus ada nyawa suci yang menjemput mereka Nyawa suci suara Ling-ling lirih dan agak gemetar Kakek itu tersenyum dan tangan kirinya meraba burung darah yang terikat di atas meja Inilah dia nyawa suci Dan karena ada Li Hiap dan Tiang Chu di sini yang merupakan anggauta keluarga sedarah Maka akan lebih mudah mendatangkan mereka bertiga itu Nah, harap Jiwi lihat baik-baik dan dengan penuh perhatian Saya akan mulai melakukan upacara pengorbanan Tangan kiri kakek itu mengambil burung darah, membalikannya dengan dada di atas dan meletakannya di atas meja Tangan kanan mengambil pisau kecil yang amat tajam tadi Kemudian perlahan-lahan dia menggunakan pisau itu untuk membelah dada burung darah putih itu Pisau feng tajam itu merobek kulit daging, membuka dada dan terdengarlah suara rencicip perlahan Burung itu meronta-ronta, merintih-rintih dan darah mengucur keluar dari dada yang terbuka Melihat betapa dada itu terbuka dan darah merah kelihatan jelas sekali di balik bulu-bulu putih Melihat isi dada yang masih hidup bergerak-gerak, Ling Ling merasa muak dan hampir saja muntah Kalau dia tidak cepat menggunakan sinkangnya bertahan Nih hiap, untuk mengundang ayah bundamu, kita membutuhkan dua tetes darahmu Nah, tusukan pisau ini di ibu jari tangan kirimu, Ling Ling tidak membantah Dia ambilnya pisau itu dan dengan ujungnya yang runcing dia menusuk ujung ibu jari tangan kirinya Teteskan dua tetes darah ke dalam sini, cepat selagi dia masih hidup Ling Ling merasa ngeri, akan tetapi tidak berani membantah dan dia membawa ibu jari yang terluka itu ke atas burung yang terbuka dadanya Dua tetes darah menitik turun memasuki dada yang terbuka itu Sekarang engkau, Tian Chu Setetes darahmu untuk mengundang puterimu, kata pula ketua pekelian kau dengan suara parau Ketua Ing Yang Pai juga meniru perbuatan Ling Ling tadi dan menjatuhkan setetes darahnya ke dalam burung darah yang terbuka dadanya Sekarang, harap kalian meletakkan tangan menelungkup di atas meja seperti tadi Gan liyap, kau curahkan semua perhatianmu Bayangkan wajah ayah bundamu, dan engkau bayangkan wajah puterimu, Tian Chu Harap lakukan ini benar-benar, karena itulah syarat utamanya Dan jangan ganggu aku kalau terjadi apa-apa dengan jantung berdebar tegang Ling Ling Lalu meletakkan kedua telapak tangan di atas meja sambil memejamkan mata Otomatis dia mentaati perintah kakek itu dan kini dia mencurahkan seluruh hingatannya untuk membayangkan wajah ayah bundanya Tiba-tiba meja itu tergetar dan bergerak-gerak kembali Dan suara ketua pekelian kau yang tadinya membaca mantra dan doa dalam bahasa asing Kini menjadi kacau bayau Kadang-kadang merca di tinggi kecil seperti suara wanita, merdu dan nyaring Akan tetapi kadang-kadang berubah rendah dan parau seperti suara pria Dan bercampur aduk seolah-olah ada banyak sekali orang bicara di dalam tubuh kakek itu melalui mulutnya Suasana dalam kamar itu makin menyeramkan dan Ling Ling hampir tidak dapat menahan dirinya lagi karena tegangnya Dia membuka matanya dan memandang kepada ketua pekelian kau itu Dia merasa ngeri Wajah kakek itu menjadi tidak karuan, kerut-merut dan berubah-ubah matanya mendelik dan suara yang keluar dari mulutnya makin kacau balau Akan tetapi tadi kakek ini sudah pesan agar tidak diganggu kalau terjadi apa-apa dengan dirinya Dan dia melihat bahwa ketua Ing Yang Pai juga telah membuka mata Lih Yap, Seng Jin mulai mendapatkan hubungan dengan arwah-arwah Mari kita pejamkan matu kembali agar jangan mengganggu Biarkan dia memilih arwah-arwah yang betul seperti yang kita kehendaki Ling Ling menurut dan kembali dia memejamkan kedua matanya akan Tetapi dia membuka kedua telinga lebar-lebar untuk menangkap segala gerak-gerak ketua pekelian kau dan apapun yang terjadi di dalam ruangan itu Suara campur aduk dan hiruk pikuk dari mulut tai kek senjin makin lama makin meredah, lirih dan akhirnya berhenti sama sekali Suasana amat hening mencekam dan mencap pun tidak lagi bergoyang-goyang Ling Ling seperti merasa mendengar detak jantungnya sendiri dan detak jantung orang lain yang tidak dapat ditentukannya jantung siapa Asap dupa makin menyeakan napas Tiba-tiba terdengar suara halus merdu Ayo Ling kami datang Ling Ling bampir terlonjak kaget Itulah suara in yang kau cu Suaranya begitu dekat Dan suara itu bukan suara palsu Karena dia masih ingat benar akan suara wanita musuh besarnya yang telah dibunuhnya itu Ling Ling cepat membuka matanya dan menoleh ke kiri Hampir dia menjerit dan sepasang matanya terbelalak memandang ke arah dinding yang tertutup kain hitam itu Di situ kini nampak bayangan tiga orang Dia segera mengenal wajah payahnya Dan ayahnya menggandeng tangan ibunya yang berdiri di sebelah kanannya Akan tetapi tangan kiri ayahnya memeluk pinggang ramping dari In Yang Kau cu Ketua In Yang Kau itu tersenyum manis sekali dan matanya bersinar-sinar memandang ke arah Ling 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 hendak melompat, hendak bangkit Akan tetapi dia merasa kakinya seperti lumpuh Bahkan seluruh tubuhnya tidak dapat digerakkan Kedua tangannya yang menelungkup di atas permukaan meja itu seperti melekat pada meja Tak dapat diangkatnya Dia hanya dapat mengeluh dan suara yang keluar dari mulutnya hampir tak dikenalnya sendiri Ayah, ibu tenanglah, dan liat, jangan bergerak, jangan ganggu mereka agar mereka tidak takut dan lari Tenang dan dengarkan saja baik-baik Terdengar bisikan suara tai kek sengjin Seolah-olah kakek itu menempelkan mulut di dekat telinganya Ling Ling tak kuasa membantah dan dia mengangguk Matanya tak pernah berkedip memandang ke Pada wajah ayah dan ibunya Ayah dan ibunya, atau lebih tepat bayangan ayah dan ibunya itu tidak berkata-kata Akan tetapi dengan perlahan kedua bayangan itu Lalu menudingkan terunjuk mereka ke arah im yang kau cu yang dirangkul inggangnya oleh ayahnya Seolah-olah mereka memberi isyarat agar Ling Ling berhubungan dengan wanita cantik itu Ayah Ling, aku berterima kasih kepadamu Engkau telah mengirimku ke alam baka Sehingga aku dapat berkumpul kembali dengan orang yang ku cintai Di sini kami tidak mengenal cemburu Lihat ibumu tidak cemburu padaku Ayah Ling, kami bertiga menjadi korban kepalsuan dan fitnah dari bengkau Oleh karena itu, atas nama ayah bundamu kami minta agar Rengka suka membantuin yang tai untuk menentang bengkau Untuk membalas penasaran ayah bundamu Biarkan mereka bicara sendiri Ayah, ibu, ucapkanlah kata-kata kepadaku Tanda petik Tiba-tiba Ailing atau Ling Ling merasa lengannya disentuh orang Sentuhan tangan yang kasar dan tai dengar suara tai ke seng jin Tenanglah, gan li hiap Tiba-tiba bayangan ayahnya berkata lirih Suaranya seperti tidak bernada Kami tidak boleh lama Dan ibunya juga bersuara Suaranya juga hampa Selamat tinggal, ayah Ibu Ling Ling menjerit dan memaksa diri untuk bangkit Dengan pengorahan tenaga sinkang sekuatnya akhirnya Kekuatan gate yang seperti menekannya itu buyar dan dia mampu bangkit untuk meloncat akan Tetapi pada saat itu terdengar ledakan dan nampak asap kuning memenuhi udara dalam ruangan itu Dan Ling Ling merasa pandang matanya gelap Tiga bayangan arwah itu berlari-lari dan akhirnya dia tidak melihat apa-apa lagi Karena dia sudah terguling dan pingsan ketika dia siuman Ling Ling mendapatkan dirinya Sudah rebah di atas pembaringan dalam sebuah kamar Dia cepat bangkit duduk dan melihat dua orang kakek tadi sudah berada di dalam kamar itu Duduk di atas bangku dan mereka segera bangkit berdiri melihat dia siuman Kami menyesal sekali bahwa pertemuan dengan arwah itu menimbulkan guncangan batin sedemikian hebatnya kepadamu Nih yap, kata Tai Kek Senjin dengan suara penuh penyesalan Ling Ling teringat semuanya dan menarik napas panjang Aku sudah melihat sendiri, akan tetapi masih sukar untuk percaya Mereka nampak seperti berduka, sebaliknya Ini yang kau cu kelihatan begitu gembira, hal itu tidak aneh Nih yap, orang yang sudah lama mati akan merasa sedih melihar keluarganya masih tidak mau melupakannya dan menderita karena kematiannya Seperti juga orang tuamu tentu merasa sedih kalau Nih yap masih terus menderita karena kematian mereka Karena kematian adalah hal wajar yang tidak semestinya dibuat berduka Sebaliknya, kau cu yang baru saja meninggal tentu girang dapat berhubungan dengan kita oleh karena itu Memang sebetulnya tidak baik mengganggu ketenangan arwah orang yang sudah mati Ling Ling mengangguk, membenarkan ucapan ketua pekelian kau itu Semua adalah kesalahan bengkau ketua in yang pai berkata dengan suara penuh kemarahan Kalau tidak gara-gara perbuatan bengkau yang pengecut dan curang, mempergunakan nama in yang pai untuk mengacau di cinan Tentu tidak akan mengakibatkan kematian orang tuamu dan puteriku, Nih yap Aku bersumpah untuk membalas dendam ini, dan kalau Nih yap sudi bekerja sama dengan kami menghadapi bengkau yang amat kuat Kami akan merasa senang sekali Kami rasa sepatutnya demikianlah Mengingat betapa kini gantai hiap dan istrinya telah bersatu dengan kau cu Maka akan baik sekali dan akan menggirangkan mereka bertiga Kalau Nih yap sudi bekerja sama dengan kami semua, menghadapi bengkau Bukan hanya untuk membalas kejahatan mereka akan tetapi juga untuk membela rakyat dari penindasan mereka yang hendak menguasai Tiongkok Sambung ketua bengkau Akhirnya Ling Ling dapat terbujuk dan dia bangkit berdiri, mengepal tinjunya dan berkata Aku suka bekerja sama dengan kalian untuk hal-hal yang baik Akanku hadapi bengkau karena secara tidak langsung, merekalah yang menyebabkan kematian orang tuaku Pada saat itu pintu ruangan terketuk orang Setelah Tai Keh Seng Jin menjawab, muncul seorang anggau tapek liangkau yang melaporkan bahwa ada dua orang muda si liang datang dan minta diperkenankan menghadap kok bengtiancu Mendengar disebutnya dua orang muda si liang, ketua Im Yang Pai itu lalu menjawab Minta mereka segera masuk ke sini sekarang juga setelah anggau tapek liangkau itu keluar Kok bengtiancu berkata kepada tuan rumah, yaitu Tai Keh Seng Jin dan Ling Ling Dua orang kakak beradik si liang itu adalah anak murid kami yang pergi melakukan penyelidikan ke selatan Menyelidiki keadaan bengkau, tak lama kemudian masuklah dua orang muda, seorang pemuda tampan dan seorang gadis cantik Di pinggang pemuda itu tergantung sebatang golok tipis, sedangkan di pinggang gadis itu tergantung sebatang pedang Ketika keduanya melihat kok bengtiancu, mereka lalu menjatuhkan diri berlutut dan menyebut supek Dua orang muda itu bukan lain adalah liang kok sin dan adiknya, liang hawe iniu Seperti pernah kita ketahui, dua orang kakak beradik ini adalah putra dan puteri dari mendiang Liang bincu, seorang tokoh Im Yang Pai tingkat tiga yang terbunuh oleh sihak bengkau Dan kemudian lancananya dipergunakan oleh bengkau untuk menyamar sebagai orang-orang Im Yang Pai dan Depakai Untuk mengacau di kuil ban hotong dalam kota Chin'an Seperti telah diceritakan di bagian depan, liang bincu tewas tanpa diketahui siapa pembunuhnya dan di mana mayatnya Akan tetapi berkat penyelidikan dua orang anaknya, yaitu liang kok sin dan liang hawe iniu Akhirnya kedua orang muda ini beri hasil mengikuti jeia ayahnya dan tahulah mereka bahwa ayahnya tewas oleh orang-orang bengkau Sehingga mereka menyusul ke selatan dan menyerbu sarang bengkau Kok sin dan hawe iniu kalian baru kembali? Lekas ceritakan bagaimana hasil perjainan kalian menyelidiki keadaan bengkau Tanya kakek itu Mendengar pertanyaan ini, liang hawe iniu menangis Dan liang kok sin memperlihatkan muka penasaran dan berduka Teocu berdua telah gagal, supek Bukan hanya gagal, bahkan hampir saja hawe iniu mengalami penghinaan Dan hampir saja teocu berdua menjadi korban Dengan singkat pemuda itu lalu menuturkan tentang perjalanan mereka ke selatan Dan betapa mereka telah berhasil bertanding melawan tokoh-tokoh bengkau Akan tetapi mereka kalah dan tertawan Sungguh pun mereka telah berhasil menewaskan dua orang tokoh wanita bengkau Hem, bengkau sungguh curang Mengeroyok dua orang muda dan mengajukan tokoh-tokohnya kok beng Tiancu mengepal tinju Akan tetapi, setelah kalian berdua tertawan Bagaimana masih dapat datang ke sini sebelum adiknya menjawab Kok sin lebih dulu berkata dengan cepat Teocu berdua dimasukkan dalam tahanan Karena mereka sedang sibuk dengan upacara pembakaran jenazah Mak Ising, datuk mereka Dan selagi para penjaga lengah Teocu berdua berhasil meloloskan diri dan melarikan diri ke sini Untung mereka sedang sibuk Maka tidak ada yang memperhatikan Teocu berdua, supek Hwe Inio mengerling ke arah kakaknya Dia mengerti bahwa kakaknya tidak senang menceritakan bahwa mereka berdua diselamatkan oleh seorang pemuda tokoh bengkau pula Apalagi mengingat betapa dia jatuh cinta kepada penolongnya itu Kakaknya di sepanjang jalan marah kepadanya Menganggap peristiwa itu amat memalukan dan tentu saja kakaknya tidak berani bercerita tentang pemuda itu kepada guru besar ini Hal ini malah menggirangkan hati Hwe Inio karena dia hendak menyimpan cinta kasihnya kepada Cho A. Gim San itu sebagai rahasianya sendiri yang amat menyenangkan dan dia percaya bahwa pemuda gagah perkasa itu pun cinta kepadanya dan pada suatu waktu dia pasti akan bertemu kembali dengan kekasihnya Supek, bagaimana keadaan suhu mendengar pertanyaan Hwe Inio ini, kok bengkian cu terbelalak? Suhumu, apa yang terjadi dengan dia? Kami sendiri sedang bingung memikirkan mengapa setian lamanya dia tidak pernah muncul di sini sehingga tidak melihat ketika puteraku tewas Apa? Kau cu tewas kok sin berseru kaget sekali Tadi ketika mereka berdua datang secara tergesa-gesa, mereka tidak melihat betapa suasana di tempat itu sedang berkabung dan ada tanda putih di pintu gerbang Kau cu tewas dalam pertempuran yang adil, kata kok bengtian cu dengan tenang dan dia lalu menceritakan dengan singkat pertempuran antara Im yang kau cu melawan ling-ling dalam urusan pribadi mereka Urusan itu telah selesai sekarang, bahwa Gan Lihiyap menyadari bahwa kedua pihak menjadi korban fitnah bengkau Maka Gan Lihiyap mengambil keputusan untuk merubah permusuhan menjadi persahabatan Ayah bunda Gan Lihiyap tewas di tangan Im yang kau cu, sebaliknya Im yang kau cu tewas di tangan Gan Lihiyap Maka hal itu sudah dikatakan adil Mulai sekarang, Gan Lihiyap akan membantu Im yang pai dan pek lian pai dalam menghadapi bengkau dan musuh-musuh kita sambung ketua pek lian kau Kedua orang muda murid Chin Beng Tian cu itu memandang kepada ling-ling yang juga memandang kepada mereka, kemudian mereka berbangkit dan menjura kepada gadis itu dengan penuh kagum Hampir mereka berdua tidak percaya bahwa seorang darah semuda ini sebaya dengan liang hawe ini yo, mampu mengalahkan bahkan menewaskan Im yang kau padahal kedua orang muda ini tahu betul betapa lihainya seng kau cu bahkan lebih lihai dari guru mereka atau supek mereka Di lain pihak, Ling-ling juga diam-diam mengakui bahwa kedua orang anak murid Im yang pai ini gagah perkasa dan bersikap sopan Maka dia membalas menghormat Duduklah kalian dan ceritakan tentang sute Chin Beng Tian cu apa yang telah terjadi dengan dia? Tanya kok Beng Tian cu kepada dua orang murid keponakan itu? Kok Sin dan Hui Nio lalu duduk dan berceritalah mereka betapa ketika mereka menyerbu ke sarang Beng Kau, selain untuk menyelidiki keadaan Beng Kau juga untuk membalas dendam atas kematian ayah mereka, yaitu liang bin cu muncul suhu mereka yang membantu mereka Betapa kemudian dalam pertempuran, suhu mereka terluka dan pergi, sedangkan mereka diberdua tertawan, akan tetapi akhirnya dapat meloloskan diri Mendengar penuturan ini, kok Beng Tian cu menarik napas panjang Dia lalu menoleh kepada Ling-ling dan berkata Nah, engkau telah mendengar sendiri Gan liap, betapa lihainya Beng kau Sute ku itu lihai sekali, tingkatnya hampir sama dengan tingkat kepandai yang ku dan dua orang muridnya ini telah digembelengnya selama sepuluh rahun Namun, suleku terluka dan mereka ini tertawari kakek itu menarik napas panjang dan memandang kepada dua orang murid keponakannya itu Lalu lurna lanjutkan, nih hiap, mereka inilah putera, puteri dan tokoh im yang pay yang telah lenyap dibunuh oleh sihak Beng kau yang bernama liang bin cu Dan lencana yang dipakai oleh orang, orang Beng kau ketika mereka mengacau kuil ban hotong di Chin an adalah lencana rampasan yang mereka ambil dari liang bin cu itulah Biarpun tidak ada buktinya, kami yakin bahwa liang bin cewe telah mereka bunuh Maka kedua orang puterannya setelah tamat belajar lalu pergi menyelidiki ke Beng kau Bahkan dilindungi oleh su te Chin Beng Tian Chu Namun akhirnya gagal juga, ling-ling mengerutkan alisnya Kini dia tahu bahwa sesungguhnya yang jahat adalah Beng kau, sama sekali bukan im yang kau atau im yang pai Permusuban antara im yang pai dan orang tuanya terjadi karena fitnah itu Dan untuk pengacauan di Chin an yang sesungguhnya dilakukan oleh Beng kau itu, sihak im yang pai telah menderita karenanya, yaitu diserbu oleh pasukan pemerintah Orang tuanya telah salah sangka, demikian pula orang-orang gagah yang membantu pasukan pemerintah untuk menyerbu im yang pai telah keliru menyalahkan orang Dan untuk menebus kesalahan itu, dia harus membantu im yang pai Hem, orang-orang Beng kau palsu dan jahat Aku siap untuk menghadapi mereka Kok Beng Tian Chu katanya perlahan, namun suaranya mengandung keteguhan hati yang penuhi bawah sehingga dianggiam kok sin memandang kagum bukan main sampai mulutnya agak terbuka dan matanya terbelalat Baru dia sadari ketika jari tangan adiknya menyentuh dan menowelnya dan cepat dia menundukkan muka kembali Kita harus berhati-hati lihai Selain mereka itu lihai dan memiliki tokoh, tokoh yang tinggi ilmunya, juga Beng kau dibantu oleh tokoh, tokoh hitam dan Tibet yang lihai pula Oleh karena itu, kita harus mengumpulkan tenaga dan sekali menyerbu ke Beng kau di muarawang tepi pantai kau Hai itu, harus dapat berhasil karena kalau sampai gagal, akan sukarlah kita membalas semua kejahatan Beng kau kelak kata kok Beng Tian Chu Benar sekali, kita tidak boleh ceroboh dan sekali pukul haruslah berhasil, sambung ketua pekelian kau Untuk itu, aku akan mengundang tokoh, tokoh perkumpulan kami dan setelah keadaan kita kuat, baru kita akan bersama-sama menghantam Beng kau dan membasmi sampai ke akar-akarnya Selama Beng kau dan sekutu mereka belum hancur, maka perjuangan kita tidak akan mengalami kemajuan Ling-ling yang tidak begitu mengerti tentang urusan perjuangan, hanya mengangguk saja dan bersedia menanti Dia menjadi tamu kehormatan di sarang pekelian kau itu, dihormati semua orang-orang Im Yang Pai yang juga untuk sementara menumpang pada pekelian kau dan dihormati pula oleh semua anggauta pekelian kau Diam-diam kok sin makin tergila-gila kepada darah cantik jelita yang amat titik lihai ini Akan tetapi tentu saja dia tidak berani lancang menyatakan perasaan hatinya Mengingat bahwa gadis itu bukanlah gadis biasa, melainkan seorang tamu agung yang memiliki kepandayan amat tinggi Lebih tinggi dari kepandayan supeknya bahkan menurut desas-desus, masih lebih lihai daripada ketua pekelian kau sendiri Beberapa hari kemudian semenjak Ling-ling tinggal sebagai tamu agung di sarang pekelian kau Darah ini sebenarnya merasa tidak betah tinggal di tempat itu Akan tetapi karena dia ingin sekali bersama dengan dua perkumpulan itu menyerbu dan membalas dendam kepada Bengkau Maka dia mempertahankan diri sambil menanti sampai tiba saatnya mereka berangkat menyerang Bengkau Malam itu sunyi sekali Untuk melewatkan waktu senggang, seperti biasa Ling-ling membaca kitab Di pekelian kau terdapat banyak kitab-kitab kuno dan Ling-ling suka sekali membaca kitab kuno berisi dongeng-dongeng Tentang para dewata dan tentang raja-raja bijaksana di jaman kuno Dengan penerangan lima batang lilin, dia membaca kitab kuno tentang perjalanan Tong Sam Chong Seorang pendeta Buddha yang melawat kesitian, dunia barat Untuk memperdalam ilmunya tentang agama Buddha dan untuk mencari kitab-kitab agama itu Pendeta ini memiliki pengawal-pengawal yang amat sakti Di antaranya yang paling sakti adalah seorang manusia monyet atau raja monyet yang bernama San Gokong atau Kau C.E. Tian Di sepanjang perjalanan menuju kesitian, India, itu Tong Sam Chong menghadapi penghadangan-penghadangan para siluman Mengalami godaan-godaan iblis yang amat titik hebat mengerikan Namun selalu dapat diatasinya berkat keteguhan imannya dan kelihayan para pembantunya Cerita itu disebut si Yeuki, perjalanan ke barat Dan amat menarik karena mengandung adegan-adegan tegang, lucu, mengherankan dan juga mengandung filsafat, filsafat tinggi Memang sesungguhnya cerita si Yeuki itu mengandung pelajaran agama Buddha Melambangkan perjalanan manusia menuju kepada tingkat yang lebih luhur Dan di sepanjang hidupnya mengalami rintangan-rintangan Godaan-godaan yang kalau tidak kuat dihadapinya akan menyeret manusia ke jurang kesesatan dan kenistaan Sebaliknya kalau kuat menghadapinya akan menaikan tingkat kehidupan manusia ke tempat yang lebih luhur Tentu saja bagi seorang muda seperti Ling Ling Yang menarik baginya adalah bagian-bagian mengadu ilmu antara para pengawal Tong Sam Chong melawan para siluman Yang memang merupakan cerita yang amat menarik sekali Demikian asiknya Ling Ling membaca kitab itu sehingga baru dia mendengar dan menjadi terkejut ketika tiba-tiba ada suara aneh tertangkap oleh pendengarannya Padahal biasanya sedikit suara yang tidak wajar saja tentu sudah membangkitkan kecurigaan dan kewaspadaan gadis ini Suara itu sejak tadi terdengar dan baru sekarang dia terkejut dan cepat dia meniup padam lima batang lilin itu Meletakkan kitabnya di atas meja Kemudian bagaikan seekor kucing saja dia sudah meloncat keluar dari kamarnya melalui jendela Setelah berada di luar kamarnya Makin jelas terdengar olehnya suara orang berbantahan dan suara itu terdengar di luar perkampungan Pek Lian Kau itu di luar pintu gerbang Dia cepat berlomcatan ke tempat itu dan di bawah sinar lampu yang tergantung di luar pintu gerbang Dia melihat Kok Beng Tiancu berdiri di samping Tai Kek Senjin dan di belakang kedua orang kakek ini nampak para penjaga Yaitu orang-orang Im Yang Pai dan Pek Lian Kau Dua orang kakek itu berhadapan dengan seorang laki-laki muda yang berpakaian serba putih, sederhana Namun sikapnya amat tinggi hati dan senyumnya mengejek Tidak perlu kalian sembunyikan Hayo suruh keluar dia, wanita iblis ketua Im Yang Kau untuk bertanding melawanku Agaknya ucapan ini sudah beberapa kali dikeluarkan oleh pemuda itu Dempan nada suara mengejek Orang, muda, sebelum engkau memberitahu siapa adanya engkau dan dari mana engkau datang Apa perlumu dengan Im Yang Kau cu? Kami tidak dapat melayanimu Jawab Tai Kek Senjin Engkau berada di markas Pek Lian Kau Dan kami adalah ketua di sini Maka kami yang mengambil keputusan tentang penerimaan tamu Hehehe, memang cocok sekali Im Yang Kau dengan Pek Lian Kau Orang Pek Lian Kau Aku tidak ingin bermusuh dengan Pek Lian Kau Juga aku tidak ada sangkut paut dengan Im Yang Kau Aku datang karena urusan pribadi Dengan ketua Im Yang Kau yang disebut Kim Sim Ngo Chu Hayo suruh dia keluar dan membereskan urusan pribadi Dan kalian tidak perlu turut campur Kalau aku tidak memandang kepada Pek Lian Kau Apa kalian kira aku mau berdiri di luar pintu gerbang? Masuk ke dalam dan mencari sendiri apa sih sukarnya? Akan tetapi aku tidak mau ribut dengan orang-orang lain Dan aku pun tidak perlu memperkenalkan diri Kecuali kepada Iblis Betina Kim Sim Ngo Chu keparat Mulutmu busuk dan hatimu congkak Kim Sim Ngo Chu tidak ada Yang ada adalah Kok Beng Tian Chu, ayahnya Hayo kau lawan saja akui setelah berkata demikian Kok Beng Tian Chu yang sudah tidak sabar lagi Sejak tadi mendengar puterinya disebut Iblis Betina itu Menerjang ke depan dengan tamparan tangan kirinya yang ampuh Karena dia tidak mengenal pemuda itu Tidak tabu sampai di mana kelihayan pemuda yang menantang puterinya ini Maka dia pun tidak melakukan penyerangan sekuatnya Melainkan menampar saja untuk mencoba kepandayan orang Muut, laku Kok Beng Tian Chu berseru kaget dan cepat menarik kembali tangannya yang tertangkis itu Karena merasa betapa lengannya tergetar hebat Tanda bahwa lawan muda ini memiliki sim kang yang amat kuat Hem, aku tidak mau bermusuhan dengan perkumpulan atau orang lain Bukan berarti aku takut gertakan Suruh saja Iblis Betina itu keluar Ayahnya atau keluarganya yang lain tidak ada urusannya dengan aku Kata pemuda itu, suaranya nyaring dan sikapnya makin berani Bocah sombong, engka sudah bosan hidup Bentak Kok Beng Tian Chu dan kini dia sudah menerjang dengan amat dasyatnya Karena tahu bahwa lawannya adalah seorang yang berkepandayan tinggi Kini ketua Im Yang Pai itu tidak segan-segan lagi menurunkan tangan maut Dia bertepuk tangan tiga kali dan terdengarlah suara meledak Seperti dua benda keras diadu dan nampak asap mengepul itulah Tandanya bahwa ketua Im Yang Pai ini telah mengerahkan tenaga Tian Lui Xin Chiang Tangan sakti geledek, yang ampuhnya bukan buatan itu Dan tubuhnya sudah meloncat Terdengar suara lengkingan nyaring dari mulutnya ketika dia menyerang Dengan pukulan-pukulan kilat ke arah bagian tubuh yang berbahaya dari pemuda itu Bagus! Aku memang ingin sekali mencoba kelihayan ketua Im Yang Pai pemuda itu Sama sekali tidak kelihatan gentar dan cepat Tubuhnya sudah melesat dan mengelak dari serangan lawan Kemudian dia sudah membalas dengan tendangan yang amat cepat datangnya Menyambar ke arah pusar lawan Kok Beng Tian Ju juga mengelak Lalu mendesak lagi dengan pukulan-pukulan Tian Lui Xin Chiang Setelah tiba di dekat pintu gebang Ling Ling tidak turun melainkan bersembunyi di atas pintu Dan menonton ke arah pertempuran Di bawah itu dengan sinar macu kagum sekali Dia melihat betapa pemuda itu amat aneh gerakannya Dan juga memiliki gerakan yang mengandung tenaga dasyat Kehebatan pemuda itu segera dirasakan pula oleh Kok Beng Tian Ju Karena semua pukulan Tian Lui Xin Chiang yang amat tampuh darinya itu Dapat ditangkis dengan mudah oleh lawan Bahkan setiap tangkisan membuat tubuhnya tergetar hebat Padahal pukulan Tian Lui Xin Chiang itu mengandung hawa panas yang luar biasa Dan yang jarang dapat ditangkis lawan tanpa melukai lengan penangkisnya Kini, tangkisan pemuda itu membuat dia tergetar dan terhuyung Mundurlah, aku tidak butuh bertanding denganmu Atau siapa juga kecuali dengan iblis bertina Kim Sim Nyo Chu Pemuda itu membentak dan kini dia menampar dengan senaknya Namun dari telapak tangannya menyambar hawa pukulan Yang ketika ditangkis oleh ketua Im Yang Pai membuat kakek itu terhuyung ke belakang Dan hampir terjungkal kalau saja tidak disambut oleh tai kek senjin Kini ketua Pek Lian Kau itu melangkah maju Tangannya bergoyang dan lengan bajunya yang lebar dan panjang itu bergoyang Pula orang muda, suaranya terdengar penuh wibawa Sungguh perbuatanmu ini tidak pantas dan melanggar sopan santun dunia Kang O Biarpun engkau berurusan dengan Im Yang Pai Akan tetapi pada saat ini Im Yang Pai menjadi tamu dari Pek Lian Kau Dan engkau mendatangi markas Pek Lian Kau Oleh karena itu, engkau pun menjadi tamu pula dari kami Dan sudah sepatutnya engkau mengaku kepada Tuan Tumah Apa maksud kedatanganmu dan siapa adanya engkau Dari golongan mana Hemen Justru karena Im Yang Pai menjadi tamumu Maka aku tidak mau masuk ke dalam Dan kalau engkau merupakan Tuan rumah yang baik Tidak perlu engkau mencampuri urusan di antara para tamu Lebih baik suruh Kim Sim Nyo Chu keluar Dan kami akan menyelesaikan urusan pribadi kami sendiri Tanpa campur tangan dari Pek Lian Kau Atau siapapun juga jawaban yang tegas ini Tentu saja mendatangkan perasaan marah dalam hati Tai Kek Seng Jin Dia adalah ketua Pek Lian Kau yang terkenal Selain terkenal di dunia Kang O Juga jarang ada tokoh Kang O yang tidak menaruh hormat kepadanya Dan tidak memandang mukanya Akan tetapi, pemuda yang sama sekali tidak terkenal di dunia persilatan ini Kelihatan memandang rendah kepadanya Dia tahu bahwa pemuda ini memiliki kepandayan silat yang amat tinggi Sehingga Kok Beng Tian Ju sendiri tidak mampu menandinginya Biarpun dia tidak takut karenanya Namun dia tahu bahwa kalau dia menghadapi pemuda ini mengandalkan ilmu silatnya Tentu akan terjadi pertandingan yang amat seru dan dia belum yakin akan dapat menang Oleh karena itu, dia mengambil keputusan untuk menaklukan pemuda ini dengan ilmu sihir saja Agar dia tidak kehilangan muka sebagai seorang tokoh Pek Lian Kau Bocah sombong, engkau tidak tahu siapa aku Aku adalah Tai Kek Sen Jin, ketua Pek Lian Kau dan engkau ini Bocah ingusan sudah sepatutnya kalau menghormatku dengan berlutut Hayo kau berlutut dan memberi hormat seperti seorang anak Yang baik suaranya berubah menjadi penuh getaran dan berwibawa Sampai terasa oleh ling-ling yang bersembunyi sambil mengintai Ada kekuatan Gabe terkandung dalam suara itu yang membuat jantung ling-ling berdebar penuh ketegangan Seolah-olah ada kekuatan tersembunyi yang hampir memaksa dia untuk menjatuhkan diri berlutut Akan tetapi dia tidak melakukannya karena perintah itu tidak ditujukan kepadanya Andai kata perintah itu ditujukan kepadanya dia tidak tahu apakah dia akan mampur nembangkang terhadap perintah seperti itu Dan dia pun menduga bahwa tentu pemuda itu akan menjatuhkan diri berlutut Akan tetapi dugaannya ternyata meleset jauh sekali Haha, aku bukan anak kecil yang dapat kau takut-takuti L pemuda itu tertawa mengejek dan getaran suara ketua pekihan kau itu pun lenyaplah Bukan main kagetnya hati Tai Kek Seng Jin Dia tadi tidak hanya mempergunakan ilmu sihirnya dalam suara Akan tetapi juga dalam pandang matanya dan telah mengerahkan kekuatannya Akan tetapi pemuda itu tidak terpengaruh sama sekali dan hal ini hanya berarti bahwa pemuda itu pun menguasai kekuatan rahasia dari ilmu sihir pula Akan tetapi kaget ini masih penasaran Bocah sombong, engka sudah bosan hidup kiranya Lihat, harimau saktiku akan menerkamu dan kaget itu mengangkat tongkat bambunya Suaranya masih bergema dengan penuhi bahwa ketika tiba-tiba saja Ling Ling melihat tongkat itu berubah menjadi seekor harimau yang sebesar kerbau Dan harimau ini dengan dasyatnya menerkam ke arah pemuda itu Akan tetapi pemuda itu masih tertawa saja Permainan sulapmu menarik sekali katanya dan pemuda itu mengambil sebuah batu Melontarkannya ke atas sambil berkata Naga saktiku akan melawan harimau mu dan Ling Ling hampir tak dapat percaya akan matanya sendiri ketika melihat seekor naga mengeluarkan bunyi mengakak Melebih nyaringnya bunyi auman harimau itu dan bertemulah dua ekor binatang sakti yang buas itu di tengah udara Terdengar suara keras dan dua ekor binatang buas itu lenyap dan runtuh sebagai sebatang tongkat bambu dan sepotong batu Tai Kek Senjin menggerakkan tangannya dan tongkat bambu itu melayang kembali ke tangannya Sedangkan pemuda itu hanya tersenyum saja Bukan main kagetnya hati Tai Kek Senjin Tidak salah dugaannya pemuda itu ternyata menguasai ilmu sihir pula dan telah memecahkan ilmu sihirnya dengan ilmu sihir juga Orang muda, siapakah engkau dan dari golongan manakah tanyanya, suaranya agak berubah, sikapnya agak menghormat Pemuda itu bukan lain adalah Choa Agin San seperti telah diceritakan di bagian depan Pemuda ini mengunjungi Chin An dan setelah dia mendengar bahwa gurunya, Gan Beng Hon dan istri gurunya itu tewas oleh ketua Im Yang Kau Dia segera pergi menyelidiki dan mencari di mana adanya Im Yang Kau Cho itu untuk membalaskan dendam kematian suami istri yang menjadi gurunya dan juga menjadi penolongnya dan dianggapnya sebagai ayah bunda sendiri itu Dia tahu bahwa yang mengakibatkan semua bencana itu adalah Beng Kau, akan tetapi karena kematian suami istri itu di tangan Im Yang Kau Cho, maka dia harus membalaskan kematian mereka Setelah dia melakukan penyelidikan dan mendengar bahwa Im Yang Pai telah diobrak-abrik pasukan pemerintah dan kini mereka mengungsi kesarang Pek Lian Kau, tanpa ragu-ragu lagi dia lalu mendatangi Pek Lian Kau Akan tetapi, dia sendiri adalah tokoh nomor satu di Beng Kau, pengganti gurunya yaitu Mendiang Mak I Sing Maka dia mengambil keputusan untuk tidak memperkenalkan diri, baik namanya apalagi kedudukannya di Beng Kau Dia hanya ingin menyelesaikan dendam pribadi atas kematian Gan Beng Kau bersama istrinya kepada ketua Im Yang Kau Dan dia tidak ingin terseret ke dalam permusuhan antara Im Yang Pai dan Beng Kau yang dia tahu benar adalah disebabkan oleh kecurangan Beng Kau Demikianlah, ketika Tai Kek Sen Jin bertanya lagi tentang nama dea golongannya Gin San hanya tersenyum saja dengan sikap tenang dan dingin Sudah ku katakan bahwa aku tidak mempunyai urusan apapun dengan Im Yang Kau atau Pek Lian Kau Oleh karena itu tidak ada perlunya aku memperkenalkan diriku Aku hanya mempunyai urusan pribadi dengan ketua Im Yang Kau atau Kim Sim Nio Chu Maka suruhlah dia keluar dan kami berdua akan menyelesaikan urusan kami di luar Tahu kalian Tai Kek Sen Jin merasa dipandang rendah, sekali Bocah keparat, Eng Kau sungguh sombong Sebagai tamu Eng Kau sungguh tidak mengenal aturan Kamilah tuan rumahnya dan kalau kami menolak Eng Kau sebagai tamu Eng Kau mau apa kalau kalian tidak mau menyuruh keluar Kim Sim Nio Chu Aku akan terpaksa mencari sendiri di dalam Karena aku yakin dia bersembunyi di dalam sarang Pek Lian Kau ini keparat Kau robohkan dulu Tai Kek Sen Jin bentak kakek itu dan dia segera menerjang ke depan Menggerakkan tongkat bambu di tangannya dengan kecepatan kilat dan tongkat bambu itu berubah menjadi sinar hijau bergulung-gulung dan menyambar ke arah Kim San sebagai ketua Pek Lian Kau wilayah Timur Tentu saja ilmu kepandayan Tai Kek Sen Jin sudah mencapai tingkat tinggi sekali dan tenaga sinkangnya juga amat hebat Apalagi karena dia merupakan seorang ahli sihir pula dan tongkat di tangannya itu terbuat daripada bambu sisik naga bagian bawah yang amat kuat Dan tebal, berwarna hijau kekuningan dan berlekuk-lekuk dan agak melilit seperti badan seekor naga kecil Jin San maklum bahwa lawannya adalah seorang yang liai, maka dia pun tidak mau main-main dan menghadapinya dengan penuh perhatian Dia memusatkan perhatiannya pada gerakan lawan dan menghindarkan diri dari ancaman tongkat yang berubah menjadi sinar kehijauan bergulung-gulung itu dengan mengandalkan gintangnya yang istimewa Tubuhnya berkelebat ke sana-sini sehingga lenyaplah bentuk tubuhnya yang nampak hanya bayangannya saja yang beri kelebatan di antara sinar-sinar hijau itu Semua orang yang melihat pertandingan ini, kecuali Kok Beng Tiam Chu dan Ling Ling, merasa pening saking cepatnya gerakan dua orang itu Kok Beng Tiam Chu kagum bukan main sampai berkali-kali memuji karena belum pernah dia, kecuali Ligen Ailing, melihat seorang muda yang memiliki kepandayan sehebat ini Sedangkan Ling Ling juga memandang kagum karena dia dapat mengikuti gerakan kedua orang itu dan harus diakuinya bahwa pemuda itu memang hebat ilmu silatnya Dia merasa tertarik sekali dan ingin dia menguji kepandayan pemuda itu dengan kepandayannya sendiri Akan tetapi dia ingin melihat dulu kesudahan dari pertandingan antara pemuda itu melawan Tai Kek Seng Jin yang dia tahu juga amat lihai memang hebat sekali pertandingan antara kedua orang itu Akan tetapi melihat kenyataan bahwa kalau ketua Pek Lian Kau itu menggunakan senjatanya yang paling diandaikan Sedangkan lawannya hanya bertangan kosong sudah menunjukkan bahwa tingkat kepandayan pemuda itu sesungguhnya lebih tinggi daripada tingkat ilmu silat Tai Kek Seng Jin Dan memang sebenarnya demikianlah ilmu-ilmu yang diwarisi oleh Gin San dari Mendiang Mati Seng adalah ilmu-ilmu silat yang amat hebat Setelah lewat seratus jurus menghadapi senjata tongkat yang lihai itu mengandalkan Gin Kangnya Gin San tahu bahwa kalau dia tidak mengeluarkan ilmu simpanannya, biarpun dia tidak akan kalah, namun tentu akan makan waktu agak lama untuk merobohkan lawan yang ulet dan berpengalaman ini Akan tetapi, ilmu simpanannya, yaitu Capsa Tong Tian, 13 pukulan menggetarkan langit adalah ilmu yang amat luar biasa Dan sekali dipergunakan tentu akan menewaskan lawan, maka dia tidak mau sembarangan mengeluarkannya kalau tidak terpaksa Dan dia tidak ingin memperdalam permusuhan dengan Pek Lian Kau Akan tetapi, melihat tongkatnya masih juga belum berhasil, ketua Pek Lian Kau itu marah sekali dan dia mengeluarkan suara melengking tinggi Dan kini tongkatnya berubah gerakannya, lebih ganas dan aneh karena dia kini juga mengeluarkan ilmu simpanan dari Pek Lian Kau yang hanya dikuasai oleh golongan ketua perkumpulan itu Ilmu ini adalah Pek Lian Sien Kun tingkat atas, yang hanya diajarkan kepada para ketua cabang dari Pek Lian Kau saja Ilmu Pek Lian Sien Kun dapat dimainkan dengan tangan kosong atau dengan senjata apapun juga Memiliki perkembangan yang luas dan gerakannya disesuaikan dengan ilmu sihir sehingga hanya dapat dikuasai oleh para ketua cabang Pek Lian Kau Karena gerakannya diselingi kekuatan Sibir, maka tentu saja amat berbahaya Terkejut juga hati Gim San melihat perubahan gerakan ini dan dia merasakan betapa dari gerakan-gerakan itu meluncur tenaga-tenaga rahasia yang amat dasyat Sehingga dalam belasan jurus saja hampir telinga kirinya tertusuk ujung tongkat Dia melempar diri ke belakang dan lawannya terus mendesaknya sehingga kini pemuda itu berada dalam keadaan terdesak hebat Tiba-tiba pemuda itu mengeluarkan bentakan nyaring sekali dan dalam keadaan terdesak itu tiba-tiba dia membuat gerakan aneh Tubuhnya direndahkan setengah berjongkok dan kedua tangannya mendorong ke depan Angin dasyat menerjang ke depan dan biarpun Tai Kek Seng Jin cepat mengelak Namun tetap saja hawap pukulan itu menerjangnya dengan dasyat Dia menangkis dengan tongkatnya Krak tongkat bambu yang amat kuat itu bertemu dengan tangan ginsan dan patah Sedangkan tubuh kakek itu terdorong ke belakang Dia terhuyung dengan muka pucat Itulah jurus ketiga yang aneh dan ilmu capsa tongtian dari ginsan Pada saat itu dari atas pintu gerbang menyambar turun sesosok bayangan yang amat cepat gerakannya Seperti seekor burung Raja Wali menyambar mangsanya Begitu melayang turun, Ling Ling langsung menerjang pemuda itu dengan tendangan kakinya dari atas Mengarah kepala pemuda itu Plak! Ginsan terkejut melihat serangan itu dan cepat menangkis dengan kedua lengannya Ah! Seruan ini keluar dari mulut mereka berdua Karena pertemuan antara lengan dan kaki itu membuat tubuh Ling Ling terpaksa membuat gerakan jungkir balik Poksai, bersalto, tiga kali baru turun ke atas tanah Sedangkan ginsan yang menangkis juga terhuyung ke belakang Terdorong oleh kekuatan dasyat dari tendangan itu Keduanya terkejut dan maklum bahwa lawan memiliki sin kang yang amat hebat Akan tetapi ketika ginsan melihat bahwa penyerangnya yang lihai itu adalah seorang wanita yang cantik jelita Dia lalu bertolak pinggang dan tertawa Ha! Ha! Kiranya siluman betina Kim Sim Nyo Chu akhirnya muncul juga Bagus, kita boleh membuat perhitungan tutup mulutmu yang lancang dan buka lebar-lebar matamu Jangan sembarangan menyamakan aku dengan orang yang sudah mati bentak Ling Ling Apa? Siapa yang mati? Kau, kau bukan Kim Sim Nyo Chu, ketua dari Im yang kau tanya ginsan sambil menatap wajah yang cantik itu Yang tidak dapat dilihatnya dengan jelas karena penerangan di situ memang hanya remang, remang Apakah matamu sudah buta Ling Ling membentak? Mendiang Im yang kau cu dua kali lebih tua dariku, tolonglah, jadi dia benar-benar sudah mati Kim Sim Nyo Chu, atau Im yang kau cu itu sudah, sudah mendiang, cerwet Biarpun tidak ada dia, jangan kira di sini tidak ada orang berani melawanmu Dan jangan kira kau boleh senak perutmu sendiri berlagak di sini Terimalah ini berkata demikian, Ling Ling sudah menerjang dengan hebatnya, memukul dengan tangan kiri disusul dengan tamparan tangan kanan Mendengar suara angin bercicip nyaring keluar dari kedua tangan darah itu, ginsan merasa terkejut dan kagum bukan main Cepat dia menggunakan ginkangnya untuk mengelak dari pukulan tangan kiri darah itu, akan tetapi betapa kagetnya ketika darah itu mengimbangi kecepatannya dan tangan kanan yang menampar itu telah menyusul cepat, mengarah leharnya Eh, haha ginsan berseru kaget akan tetapi tangan kirinya cepat menangkis dan dia mengerahkan sinkangnya ketika menangkis ini Duk kembali keduanya menahan seruan kaget karena pertemuan lengan itu membuat tubuh mereka tergetar hebat, sampai terasa hampir lumpuh lengan mereka masing-masing Pada saat itu, Tai Kek Sen Jin dan Koe Beng Pian Ju sudah menerjang maju diikuti pula oleh para anak buah pekelian Kau dan Im Yang Pai yang menyerbu dari setiap penjuru Melihat ini, ginsan lalu meloncat tinggi ke belakang, berjungkir balik dan cepat menerobos keluar dari kepungan dan melarikan diri Tadi dia memperhatikan dan melihat ada bendera dan tanda-tanda kain putih, dan diberkabung di pintu gebang Maka dia percaya bahwa Kim Sim Nyo Chu memang sudah main fgul dunia, maka perlu apa dia bertahan terus Pula, gadis cantik itu lihai bukan main, jauh lebih lihai daripada ketua Im Yang Pai atau bahkan ketua Pek Lian Kau Melawan gadis itu saja sudah merupakan lawan tangguh dan berbahaya, apalagi ditambah dua orang kakek itu dan semua anak buahnya Dia tidak gentar, akan tetapi untuk apa dia mempertaruhkan nyawa menghadapi mereka tanpa alasan sama sekali Yang dimusuhinya hanyalah Im Yang Kau Chu, setelah wanita itu meninggal dunia, tidak ada alasan baginya untuk bermusuh dengan Im Yang Pai atau Pek Lian Kau Apalagi mengingat betapa Beng Kau pernah melakukan perbuatan curang dan bersalah terhadap Im Yang Pai Maka larilah ginsan dikejar-kejar oleh para anggau Tepek Lian Kau dan Im Yang Pai Akan tetapi malam itu gelap dan pemuda itu dapat berlari cepat sekali sehingga sebentar saja para pengejarnya sudah kehilangan jejaknya Seorang gadis masih terus mengejar dan tiba-tiba tangan seorang pemuda memegang lengannya Hwe Imoi, cukup, tak perlu mengejar lagi kata Liang Kok Sin yang memegang lengan adiknya, Liang Hwe Iniu Pula, kita tidak mampu melawannya, mau apa kau mengejarnya Liang Hwe Iniu Mar menoleh dan memandang kepada kakaknya di bawah sinar bintang-bintang di langit yang suram Dia memandang kepada kakaknya dan pemuda itu melihat bahwa adiknya itu tadi mengejar sambil bercucuran air mata Hem, kau menangis? Karena dia? Gadis itu terisak dan merangkul kakaknya, memenamkan muka di dada kakaknya Koko, aku, aku cinta padanya, hem Kok Sin menggeram gemas Apa artinya cintamu kalau dia tidak cinta padamu? Dia cinta padaku, aku yakin akan hal itu Dia cinta padaku seperti aku juga cinta padanya, Koko Hwe Iniu, jangan bodoh Ingat, dia adalah tokoh bengkau, mengerti? Dan siapakah yang membunuh ayah kita? Ayah kita mati di tangan orang-orang bengkau dan kau jatuh cinta kepada seorang tokoh bengkau Tapi, tapi bukan dia pembunuh ayah, dan dia, dia telah menyelamatkan kita, Koko Diam! Apa kau ingin semua orang tahu bahwa putri mendiang liang bincu yang terbunuh oleh bengkau Kini tergila-gila kepada seorang tokoh bengkau Koko Hwe Iniu Mar menangis dan dia masih sesenggukan ketika kakaknya mengajaknya pulang Diam-diam tangan kanannya menggenggam potongan meter rantai perak ikat pinggang pemuda yang dipujanya itu Menggenggamnya dan menekankannya pada dadanya Sementara itu, Kok Beng Tianjo dan Tai Kek Senjin merasa penasaran dan marah sekali setelah mereka kembali ke dalam gedung Dan membicarakan pemuda itu bersama dengan Ling-ling Takkan salah dugaanku kata Tai Kek Senjin sambil mengepal tinjunya Bocah itu tentu datang dari bengkau Sungguh pun aku sendiri tidak mengenal ilmu silatnya yang Liyai, Atan tetapi dia paham ilmu sihir Dan memang tiga orang ketua bengkau adalah ahli-ahli sihir Agaknya dia seorang murid dari tiga ketua bengkau Kata Kok Beng Tianjo Terima kasih telah menonton!